Gubernur Lampung Arinal Junaidi resmi menetapkan harga pembelian singkong dari petani minimal sebesar 900 rupiah per kilogram dengan pemotongan atau rafaksi maksimal 15%. Penetapan harga singkong tersebut telah disepakati saat pertemuan para pengusaha tapioca dengan gubernur di rumah dinas Gubernur Lampung. Menurutnya, Provinsi Lampung merupakan daerah terbesar penghasil singkong di Indonesia merasa dirugikan dengan adanya penurunan harga beli yang berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Kedepannya, Pembel Vlampung akan melakukan penyuluhan secara intensif kepada para petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas singkong yang dipanen. Karena masih banyak petani yang memanen singkong dengan umur 5-6 bulan lalu dijual ke pabrik. Padahal pihak pengusaha membutuhkan singkong yang kualitasnya baik dengan umur yang cukup. Sementara Forum Komunikasi Pengusaha Tapioca, Widarto mengajak petani singkong untuk memanen tanamannya sesuai dengan usia yang telah ditentukan, yaitu 9-10 bulan. Menurutnya, sangat penting untuk menentukan umur panen yang tepat sehingga diperoleh kadar pati ubi kayu yang tinggi. Hal tersebut akan sama-sama memberikan keuntungan bagi petani dan pihak perusahaan. Ia melanjutkan, kebijakan Gubernur Lampung Arenal Junaidi yang menetapkan harga beli singkong minimal sebesar 900 rupiah per kilogram dengan pemotongan atau rafaksi maksimal 15 persen juga disambut baik oleh perusahaan Tapioca di Lampung. Ia melanjutkan, jika singkong memiliki kadar AC 25 persen, maka perusahaan tidak akan melakukan pemotongan atau rafaksi. Dari kepentingan masyarakat, kepentingan pabrik, semua bisa terpenuhi. Itu tujuannya sebetulnya. Untuk tadi pengukuran AC sendiri, apakah kita di semua pabrik BW sudah menggunakan itu Pak? Saya harapkan seperti itu. Sekarang sudah. Sudah, cuman yang mohon maaf, kita minta dipukulkan oleh benda. Kalau tidak, kan tidak sah. Sama ini persoalannya terkait AC sendiri ini karena panen yang kurang tadi itu ya Pak? Bukan Pak, mudah dicabut. Oh mudah dicabut itu, jadi ACnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Harap petani supaya bisa cukup umur 10-90 bulan, kami beli tanpa ada potongan. Potongan itu bagaimana sih Pak tadi yang ada refraksinya? Kadang ada 25 persen. Itu sasaran kami, permintaan. Kalau itu bisa mencari 25 persen, itu tidak ada potongan. Itu. Nah sekarang ini dipotong 15 persen. Dipotong 15 persen itu karena kurang dari 25 persen kadar AC? Iya, masih kurang. Karena umurnya tidak capai, Bu. Itu masalahnya. Tapi dengan harga 900 persen itu keberatan, kan itu minimal tuh Pak? Saya sayang ini kan dengan hape hari ini, dengan kesepakat konten dalam di tengah kemarin, itu diputukkan Rp. 300. Tapi dengan syarat-syarat itu ya Pak? Dengan syarat, kalau simpon muda dipotong tidak boleh melebihi 15 persen. Boleh kurang, boleh tidak boleh lebih. Itu yang kami harapkan, kalau bisa kami nggak mau 0 persen pun saya yang bisa, asal simponnya tua. Kalau simponnya muda ya, kadar harginya rendah. Maksimal berapa sih Pak? 25. 25. Kandar lewa ya? Iya. Ini Pak sebetulnya yang rugi, tapi Bapak didolong. Iya, rugi. Iya, nggak ada, nggak ada, nggak ada, haji, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bukan berarti duit, bukan berarti tidak ekonomis, gitu, tapi dia rugi waktu, karena dia memproses itu. Betul. Kalau dia separuh, separuh simpon, separuh serang biasa sedikit luar. Iya, dia mau banyak. Jadi yang salah bukan Bapak. Bukan, dia petangnya. Saya sendiri. Iya, Pak. Jadi yang dibayar Bapak itu sesuai dengan itu. Iya. Ini pun yang berarti, karena kan di lapih, ada campur sekian 10 persen, panah, Pak, dibatuhkan. Jadi kita akan tahu dari siapa siapa. Kita sepakasi apa minggu depan, apa dua minggu depan. Terus, semua penggunaan kita menggunakan ini. Nah, jadi, jadi nggak ada ini lagi. Saya aman, jadi saya berani memperhatikan. Saya aman, gitu. Yang berarti, yang tidak ada yang berjapa, beli yang berjapa, silahkan. Apabila beliau ini kan tadinya banyak yang ini. Ada yang berjalan ini, Pak. Tapi biar kalau ada apa-apa, saya salah, saya akan jawab. Tapi kalau dia beda, itu salah-salah, Pak. Jadi saya akan berjalan-jalan, berjalan-jalan. Kalau dia bermasalah, maka kita bangas. Itu loh, ya. Kita akan ganti ini. Berok? Oke. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV, melaporkan. Dari Bandar Lampung, Siti Hoiria, Kupas TV, melaporkan.